Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat youtube welcome back to my channel Di video kali ini saya akan share bagaimana cara membayar pajak kendaraan bermotor di samsat Oke sahabat youtube selamat menyaksikan dan jangan lupa klik like kemudian di subscribe Dan nyalakan loncengnya agar sahabat youtube tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel saya Dan seperti biasa sebelum saya mulai videonya kita intro dulu Intro Sahabat youtube disini saya akan berbagi bagaimana cara membayar pajak di samsat Honda saya ini Honda Vario 125cc Saya belinya di tahun 2019 tepatnya tanggal 31 Agustus 2018 Jadi bagaimana cara memperpanjangi samsat Mari kita saksikan videonya Kemudian juga disini saya akan membahas Berapa sih yang harus saya bayar untuk pajak kendaraan saya di tahun pertama ini Jadi cara mengetahui Berapa besar pajak yang harus kita bayar Untuk pajak tahunan kita cukup melihat kepada Kita cukup melihat kepada besaran atau jumlah rupiah pada kolom SWDKLJ SWDKLJ Yaitu sebesar Rp199.500 Dan PNPB STMK Yaitu sebesar Rp35.000 Jadi besar pajak yang harus saya bayar Untuk pajak tahunan Hanya Rp199.500 Ditambah Rp35.000 Jadi sekitar Rp234.500 Oke sampai di Youtube Jadi itu ya Besaran yang akan saya bayar di samsat Dan Kita tunggu saja Apakah benar Cara menghitung saya ini Mari kita saksikan videonya lebih lanjut Dan 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 Jadi langkah pertama Untuk membayar pajak Kita datang ke kantor samsat yang ada di kota kita Dan Kita mendaftarkan diri Ke loket pendaftaran yang ada di sebelah luar Dan Dan Petugas akan meminta STNK Kendaraan kita Dan juga KTP KTP kita yang sesuai dengan Identitas yang ada di STNK Kemudian Petugas akan mengisi form formulir Kendaraan kita dan nomor HP kita Kemudian Langkah yang kedua Yaitu Kita masuk Ke Dalam Kantor samsat Untuk Menyerahkan Persyaratan Persyaratan Yang sudah kita Sediakan Yaitu Map Kemudian STNK KTP Dan Formulir Yang sudah diisi oleh petugas tadi Kita letakkan di loket Pendaftaran yaitu loket 1 Kemudian setelah itu Kita tinggal Menunggu Panggilan Selain bayar pajak di samsat Kita juga Bisa bayar pajak di Indomaret Dengan syarat STNK KTP SIM atau KK Dan nomor HP Sangat mudah Jadi Kalau kita Tidak ingin Mengantri Atau Tidak ingin pergi ke samsat Karena jarak yang Agak jauh Mungkin Kita bisa Datang ke Indomaret Dengan Persyaratan STNK KTP atau SIM atau KK Kemudian Nomor HP Jadi Sangat simpel ya Kemudian setelah kita dipanggil oleh petugas dan membayar pajak kendaraan motor kita Kita akan mendapatkan lembar STNK tahunan yang baru Dan untuk lembar STNK yang 5 tahunan tetap Dan juga kita akan diberi tanda bukti pembayaran atau pelunasan parkir bulanan Bahkan saya parkir tahunan yaitu sebesar Rp15.000 Dan seperti inilah STNK yang baru yaitu hanya PKB dan SWDK LLJ Yaitu kalau di total sebesar Rp234.500 ditambah dengan Apa Dengan parkir bulanan Rp15.000 Jadi total Rp249.500 Oke sahabat Youtube sekadar tambahan informasi saja Ini bagan-bagan atau syarat-syarat dalam pengurusan surat-surat kendaraan bermotor yang ada di saat-saat Oke sahabat Youtube sampai sini dulu video dari saya Semoga bermanfaat Jangan lupa klik like Kemudian di subscribe Dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak terketinggalan video-video terbaru dari channel saya Oke see you next video